Disclaimer dulu, karena posisi Raizu lagi ada di luar studio, jadinya agak susah untuk rekam suara seperti biasa. Maka dari itu, Raizu memutuskan untuk menggunakan AI sebagai gantinya. Gak apalah ya, bentar doang. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang strategi Gobi Cookie TH9, sekarang giliran TH8, TH10, dan TH11. Sebelumnya, intro dulu. Kita bahas dari TH8 dulu, pasukannya kayak gini doang, tanpa cece. Emangnya kuat bang? Maka dari itu, kita coba dulu. Karena trofi akun ini cupu, jadinya dapet lawan yang cupu juga. Mau gimana lagi? Susah nyari TH8 yang all max. Pertama, kita lihat posisi Raja Beban. Karena posisi Raja Bebannya di situ, itu artinya kita bisa mulai serangan dari arah sini. Langkah pertama, kita turunkan Golem Batu. Kemudian disusul Cookie. Setelah itu, kita turunkan Mamang Wizard. Jangan lupa juga menurunkan Hero Raja Beban dan beberapa Wibi. Perlu diketahui, Cookie gak perlu spell Rage, karena damage personal Cookie itu sudah sangat besar. Jadi, kita hanya perlu menggunakan spell kuning saja. Jangan pula kalian turunkan semua cookie kalian, sisakan 1 atau 2 gitu, biar gak terlalu boros. Oh iya, kalau base lawan ada isi cecenya, kalian tinggal taruh aja spell racun dan spell Frostmite. Beres. Nah, di bagian sini, kita turunkan spell Rage dan Ability Raja Beban kita, supaya lebih ngeri dikit. Dan kalau sudah kayak gini, yaudah, base-nya bakalan rata dalam beberapa menit saja. Sisanya, kita tinggal ngopi aja. Kita lanjut ke serangan kedua. Bentuk base-nya seperti ini. Nah, untuk pasukannya gak jauh beda. Di sini makeknya cece penunggang akar dan mesin pendobrak. Untuk isi cece ini, kalian bisa isi apa aja yang penting pasukan darat. Langkah pertama, kita baca base-nya terlebih dahulu. Dimulai dari melihat posisi inferno, ratu, dan isi cece. Karena posisi ratu di sini, itu artinya kita bisa turun mesin di area sini. Kalau sudah, kita deploy golem di sini. Kemudian mamang wizard, dan beberapa cookie di area sini. Udah gitu doang. Pertama kita taruh golem. Kemudian mamang wizard. Jangan lupa deploy mesin dan juga beberapa wb. Selanjutnya tinggal deploy cookie, dan beberapa hero beban kita di area sini. Kali ini isi cecenya meresahkan. Jadi kita harus menurunkan spell racun dan spell es kita di bagian sini. Jangan lupa juga kita turunkan spell kuning dan haste di sini untuk membantu pasukan cookie kita. Nah, di sini bagian paling serunya. Kita taruh rage spell di bagian sini. Otomatis, pasukan kita bakalan namuk di bagian pusat sana. Jangan lupa juga turunkan jump spell dan haste untuk menggiring pasukan kita ke base inferno. Jangan khawatir dengan bagian bawah sana. Kita masih punya hero ratu dan beberapa sisa cookie di sini. Supaya hasilnya maksimal, kita harus turunkan pasukannya di cicil-cicil. Dengan begitu, kita bisa meratakan base ini dengan sangat mudah. Lanjut ke serangan TH-11, bentuk base-nya kayak gini. Untuk isi cecenya masih sama kayak tadi, pakai penunggang akar dan mesin pendobrak. Kalau mau ganti ya silahkan. Yang penting pasukan darat, jangan naga biru. Pertama, nanti kita turunkan mesin pendobrak di area sini. Selanjutnya kita turunkan golem batu dan golem es di bagian sini. Jangan lupa kita turunkan mamang wizard di bagian sini. Dan juga, beberapa cookie. Gunakan WB untuk jebol tembok. Terakhir, turunkan pasukannya di area sini. Udah, gitu doang. Langsung aja kita eksekusi. Turunkan semua golem di tempat yang udah ditandain tadi. Kemudian turunkan beberapa wizard di belakangnya di susul cookie. Kemudian turunkan mesin di area sini. Jangan lupa juga turunkan WB untuk buka jalan pasukan utama. Kalau udah, turunkan sisa pasukan dan hero beban kita ke area sini. Kemudian siapkan spell racun untuk menghadapi isi cece di sana. Jangan tanggung-tanggung pakai ability warden palai, karena ini sangat berguna. Nah, bagian sini agak ribet. Kita harus maksimalin potensi spell kita mau dipakai kapan dan dimana. Karena kalau kita salah dikit, ya ngaruh. Kalau pasukan sudah sampai pusat base, langsung aja kasih spell kuning. Kemudian kita lihat pasukannya lebih condong ke arah mana. Untuk mesin kita bongkar di sini aja, soalnya isinya root rider. Ini guna banget untuk ngambil inferno multi. Pasukan cookie sudah berhasil masuk ke base area eagle. Sudah saatnya kita turunkan haste spell lagi bagian sini supaya lebih beringas lagi serangannya. Bagian sini kita kasih cookie 1 untuk nyulik wizard tower. Sisanya, kita sesuaikan aja. Kalian gak usah panik serangannya bakalan gagal. Karena di sini kita masih punya ability raja beban, dan ulti moskov dari sang ratu. Kira-kira begitulah cara menggunakan pasukan gowi cookie ini. Base yang tergolong level max aja bisa rata, apalagi yang bentuknya prematur tak berdaya. Oke mungkin cukup sekian aja. Semoga video ini bermanfaat. Mohon mangap atas ketidaknyamanannya. Terima kasih telah menonton!